Pemirsa lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura Timika berulah. Selain melakukan penembakan, penyerangan polsek Tembagapura, dan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beberapa waktu lalu. Kelompok tersebut kini kembali melakukan pembakaran terhadap 5 kiosk di sekitar asrama polsek Tembagapura yang berada di mile 68 distrik Tembagapura. Dan pemirsa berikut kita saksikan komentar dari Wakapolda Papua, Brigen Paul Agus Rianto. Di belakangan Anda juga masih ada penembakan ya, sempat kontak tembak juga dengan teman-teman yang melaksanakan tugas di sana. Kemarin juga, di belakangan hari yang disampaikan, ada juga pembakaran. Terus kita akan lakukan upaya-upaya penanggulangan. Dan mudah-mudahan, secepatnya bisa kita atasi dan bisa kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Ada kesan aparat lemah dalam mengatasi hanya beberapa orang kelompok AKB ini. Bagaimana ini menghadapi mereka ini? Jadi, masalahnya tidak sesederhana itu. Dalam artian begini, yang kita hadapi saudara-saudara kita itu juga mereka juga memanfaatkan saudara-saudara kita yang lain. Mereka ada tamengnya di sana, ada anak-anak, ada juga wanita, mungkin keluarganya di sana. Dan kita kan tidak bisa sembarangan untuk melakukan upaya-upaya penindahan. Jangan sampai nanti langkah kita kontraproduktif. Tapi Pak Kapolda sudah melakukan upaya-upaya di sana, dan beliau dibantu sepenuhnya oleh Panglima. Mudah-mudahan, seperti tadi yang saya sampaikan, segera ada solusi, ada langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan upaya penuntasan permasalahan yang ada di sekitar wilayah Keputu ini. KPU Kabupaten Kaimana menemukan 66 nama dobel saat melakukan turlap dalam rangka verifikasi faktual. KPU Kabupaten Kaimana belum lama ini turun ke lapangan guna melakukan verifikasi rakas dan faktual, di mana berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kaimana, ada sebanyak 66 nama yang terdeteksi ganda di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Kaimana. Ketua KPU Kabupaten Kaimana, John F. Kirwa, menegaskan turlap yang dilakukan pada tanggal 3 sampai 13 November ini dengan tujuan melakukan verifikasi faktual, sebab terdapat nama ganda di sejumlah distrik di Kaimana. Mengingat batas akhir, yaitu tanggal 13 November 2017, seluruh berkas telah rampung dan dikirim serta dilaporkan ke KPU Pusat. Kita dikaimana identik dengan alamat, alamat itu contoh disampaikan bahwa jalan putarung. Putarung tapi tidak disebut di RT berapa, RW berapa itu yang mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk sampai ketemu ketua RT-nya, untuk melakukan menanyakan data orang ini ada di mana, orang ini ada di mana, sehingga kita bisa ketemu langsung. Selain itu, terkait kendala yang dihadapi di lapangan Ketua Divisi Teknik KPU Kaimana, Yunizar Airori menyampaikan bahwa ditemukan beberapa nama yang terdapat di data, namun pihaknya belum menemukan disebabkan faktor alamat yang tidak valid. Mungkin ada 66, ada 66 orang yang terdapat di beberapa partai, atau namanya masuk sebagai anggota di beberapa partai. Minimal 2 sampai 3 partai untuk kesulitan mana. Sementara itu, salah satu anggota partai ganda menanggapi terkait dengan kegandaan namanya di beberapa partai, adalah salah satu kader partai yang mencantumkan namanya. Dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rahman memberitakan.